Sony dan Honda dikabarkan akan melakukan kerjasama dalam waktu dekat ini. Rencananya, kedua raksasa teknologi dan otomotif dari Jepang ini akan menciptakan sebuah kendaraan listrik di masa depan. Tak tanggung-tanggung, mereka menargetkan produksi kendaraan listrik pada tahun 2025 mendatang. Dikutip dari createauto.com, pabrikan teknologi Sony umumkan jalinan kerjasama dengan Honda pada Jumat 4 Maret 2022. Sony dan Honda telah sepakat untuk membentuk usaha, mengembangkan, dan menjual kendaraan listrik. Jalinan kerjasama antara Sony dan Honda ini diumumkan setelah Sony Vision S2 tampil di Kansumber Electronic Show 2022 pada Januari lalu. Dua pabrikan asal Jepang ini sepakat untuk mengembangkan perusahaan joint venture baru. Perusahaan baru Honda dan Sony ini bertujuan utama mengembangkan era baru mobilitas serta layanan mobilitas. Kerjasama strategis ini tidak hanya terbatas pada pembuatan perusahaan baru saja, tapi juga pengembangan dan produksi mobil baru. Diketahui terdapat dua kandidat mobil yang sudah dikembangkan oleh Sony, yaitu Vision S1 dan Vision S2. Kerjasama ini akan dibagi menjadi dua bagian yang dilakukan masing-masing oleh Sony dan Honda. Honda akan bertanggung jawab untuk menciptakan desain mobil yang nantinya diproduksi, sementara Sony sesuai dengan keahlianya akan mengembangkan teknologi pada kendaraan listrik tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan mobil listrik terbaru Sony dan Honda ini akan berbasis teknologi serupa dengan Duo Vision S. Soal spesifikasi, Sony Vision S dibekali dua motor listrik bertenaga masing-masing 200 kW atau 271 dk. Rencananya, mobil baru dari perusahaan baru Sony dan Honda ini akan menyapa publik pada tahun 2025 mendatang. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobli Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!